Pantai Lawita Memiliki persona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi Salah satunya, pengunjung dapat menyaksikan dari dekat Bagaimana tukik atau anak penyu dilepas ke pantai Keberadaan tukik atau anak penyu yang berusia 1 hingga 2 bulan ini Menjadi daya tarik warga dan wisatawan di Pantai Lawita Kejumatan Supa, Kabupaten Pindrang Sejak berdiri pada tahun 2018 Kelompok konservasi ini telah melakukan pelepasan tukik Sebanyak 5 kali di laut Aktivitas pelestarian penyu yang tergabung dari kelompok konservasi madani Melepas ratusan tukik yang baru saja melalui proses penetasan Siap dilepas kembali ke laut Zulfikar, ketua kelompok konservasi madani Mengungkapkan rasa kepeduliannya terhadap penyu Dengan menjaga dan melestarikan penyu dari kepunahan Kelompok konservasi ini berupaya melakukan penyelamatan telur penyu Mengumpulkan dari tangan warga Menetaskan dan melepaskannya kembali ke laut Hari ini kita pelepasan yang kelima kalinya Total tukik itu ada 105 Istilah pelepasan itu, jadi kita rilis istilahnya Dirilis Terus terang, kebetulan Saya sering keliling di Indonesia itu Lihat potensi penyu itu sangat memprihatinkan Saya pulang kampung, ternyata di kampung saya itu ada penyu Jadi saya tertarik bahwa Kenapa kita tidak berkembangkan koin ini di kampung sendiri Sedangkan kalau kita cari penyu Itu biasanya orang menyeberang ke pulau-pulau Dan ini kita kan punya di pesisir kita Dan itu hal yang jarang terjadi Dari Pindrang, Rahmat Nono, LK Channel